Dena itu bikin statement dengan media bahwa dia yang biayai anak-anaknya Ijong, padahal Ijong itu sudah dibayar satu tahun untuk sekolahnya, sudah transfer 10 juta, padahal kan belum putus, Ijong itu lagi kasasi kasusnya mereka. Jadi aku lihat juga selama ini bahwa anaknya itu kan di pernah waktu satu waktu, 3 bulan lalu itu anaknya itu lagi demam, panas banget. Sampai yang jaga susternya juga bingung, dipaksa berenang hanya untuk konten. Ijong itu sempat lapor ke Komnas HAM, saya sudah pegang itu, 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan lalu. Nah ini sudah tidak benar ini orang, jadi maksudnya sekarang sudah setiap hari bikin konten, jadi sebenarnya tidak hanya nanti, tidak mesti harus keluarganya yang lapor dia untuk eksploitasi anak. Orang luar juga bisa, apalagi saya. Dia itu kan darah dadinya anak saya, Jonathan. Dia itu 9 juta, bukan sekedar dia kena ibunya langsung dia miliki, tunggal enggak gitu. Saya juga punya hak sebagai keluarganya si anak, karena Ijong itu kan sudah seperti anak saya. Nah terus dia mulai main di media sosial, ya saya bilang, jangan eksploitasi anak. Itu bahaya, nanti bisa satu saat diambil Ijong, nanti semua anak-anaknya itu, karena dimanfaatkan untuk bekerja, apalagi menghasilkan uang. Ya, karena anak itu masih dibawa kumur banget, sekolah juga belum. Kalau hanya sekedar dia sekali dua kali ikut acara, tidak apa-apa. Kalau namanya sudah pakai episode, dan ada uangnya, itu saya bisa langsung laporkan. Dan itu akan saya lakukan. Itu akan saya lakukan. Karena menurut saya, dia tidak fair. Membawa anaknya dari Jakarta keluar kota hanya untuk bikin konten gitu. Anaknya lari-lari, sudah nangis, enggak mau dipaksa supaya jadi konten. Anaknya debang panas, disuruh berenang malam-malam, maghrib. Nah itu benar enggak itu? Kan enggak benar ya? Nah itu, jadi saya pikir, ini adalah satu tindakan dari orang tua yang tidak baik. Saya tidak apa-apa, ketika saya buat, banyak orang bilang campur tangan saya, wajib campur tangan. Orang-orang yang enggak boleh campur tangan ke saya, karena saya itu, Ijong itu anak saya. Ijong itu tidak akan mau keluar statement. Tidak akan pernah mau. Tidak akan pernah mau. Tidak mau, karena dia memang tidak bisa untuk mengeluarkan statement. Dan tidak, tidak apa namanya, tidak, tidak, tidak apa namanya, tidak, tidak bisa berbahasa-bahasi. Ya, si Ijong itu. Jadi, menurut saya bahwa si Ijong itu sudah melakukan tugasnya, jangan disusumbar ke media. Makanya saya naik darah, gitu loh. Dan saya pun, dan saya pun sebagai wakil dari Jonatan, saya punya hak terhadap anak-anak itu. Tiga anak itu. Tiga anak itu. Karena bagaimanapun itu darah Siman Juntak. Ada darah Siman Juntak. Bukan ada darah Siman Juntak. Namanya belakangnya Siman Juntak, karena dari ayah. Ya, bukan, bukan, bukan namanya, bukan, depannya bukan Dena Devana, bukan. Tapi, Siman Juntak belakangnya. Jadi, saya punya hak untuk memperingatkan dia. Jangan dieksploitasi. Itu aja. Saya tidak pernah gini. Jadi, kalau dia sudah mengeluarkan statement-statement yang memujukkan si Jonatan, saya yang maju. Karena ini orang tidak bisa dibiarkan. Kalau saya diam, dia akan terus mengatakan statement-statement yang merugikan Jonatan. Jonatan ini kan masih public figure. Jadi, saya tidak peduli apa kata orang yang penting bahwa saya mewakilkan anak saya. Karena tidak ada yang berani untuk melawan dia. Jadi, saya berani. Karena saya tidak mungkin mengatakan sesuatu tanpa megang bukti. Tidak mungkin. Memang pernah ada bukti orang langsung lewat dan memberitahukan ke si Jon? Ada. Jadi, karena waktu anaknya sakit itu, si Jion langsung ditelepon sama susternya. Karena lagi demam disuruh berenang. Jadi, langsung dibawa ke rumah sakit. Besoknya, Jion langsung melaput pemenang HAM. Jadi, kita sudah pegang bukti-buktinya. Itu bagus juga buat si Jonatan. Jadi, tolong tidak hanya dia yang saya gugat, tapi TV yang menayangkan, yang memberi tayangan berulang-ulang dan kontrak episode, saya akan menuntut. Sempat, Om Benny kan linknya banyak ya, sempat mengontak langsung ke station dulu bertanya atau seperti apa, atau tidak. Oh, enggak. Enggak. Tidak perlu saya bertanya. Nanti saya hanya memperingatkan saja dari the morning dia. Tapi saya sudah ngamati TV mana, sudah ada beberapa episode. Saya catat semuanya. Nanti tinggal, nanti kalau kita sudah laporan dengan surat dari kepolisian untuk minta bukti transfer keuangan, itu baru bisa nanti. Jadi, saya masih ngamati dulu, karena saya juga masih me-warning. Mudah-mudahan berubah. Jangan dipaksakan anak untuk bekerja, bikin konten, dipaksakan. Beda kalau bikin konten yang untuk hanya sekedar happy-happy, saya ngerti. Hanya bintang tamu, kan? Ya, bintang-bintang tamu, oke lah. Tapi kalau konten sudah episode, wah, itu sudah manfaat kayak kurang kerjaan, kan? Ya, betul. Oke, Om Ben bilang, kan tadi kan sudah dilapor ke Om Nas Anak 3 bulan yang lalu. Sudah, Jonathan sudah ngelaporkan. Waktu itu ketika dia di anaknya yang demam itu, disuruh berenang, ya sudah. Oke, Om Nas Ham sendiri berkomentas. Nah, itu saya nggak tahu persis, tapi Jonathan bilang, Sudah, Cik, saya sudah pergi. Aku sudah pergi ke Om Nas Ham. Jadi, kalau orang-orang ini ya, kalau orang-orang awam ini menganggap saya itu tercampur tangan kepada si Ijong sendiri dan memang harus dilawan dia, gitu. Jadi, kalau saya yang berkoar-koar untuk membongkar suatu yang jelek, ya, orang itu menganggap saya menjelek-jelekan dia, ya, kan tidak bahwa saya itu mengatakan yang sebenarnya. Tapi kalau saya orangnya kan nggak ada basa-basi ngomongnya, tidak pakai drama-drama, gitu. Jadi, ya, salah-salah, begini-begini, begitu-begitu, gitu loh. Uang sekolah itu sudah langsung diambil satu tahun. Kita nggak tahu berapa uang sekolahnya, tapi udah dipatokin aja. 170 juta atau berapa itu, nggak tahu deh, saya kurang tahu persis. Tapi sudah dikasih uang satu tahun, padahal belum sekolah. Tapi sudah dikasih uang sekolah untuk satu tahun, gitu. Maksud saya, sudah lah, biasa-biasa saja. Jadi, dan lagian kan memang belum putus. Jonathan itu masih kasasi. Jadi, belum ada keputusan yang inkrah untuk mereka berdua, gitu. Saya harus berkata apa adanya. Bukan saya mencampuri atau saya terlalu, tidak. Tapi memang saya mencari kebenaran, gitu loh. Anak-anak itu jangan dieksploitasi menghasilkan uang untuk dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.